Hai assalamualaikum Bunda jumpa lagi di channel dapur buddha bibi Bunda coba lihat bentuknya Bunda unik cantik lucu unyu terus apalagi Bunda pokoknya bagus deh seperti ini saya yakin banyak mengundang orang penasaran dan orang pasti banyak yang datang membeli laris manis Bunda nah kita langsung bikinnya Bunda ada sosis ini saya kupas dulu kulitnya Nah kita sudah selesai kupas kulit barulah kita untuk memotong atau mengiris sosisnya terlebih dahulu kita belah jadi dua Bunda terus kita iris tipis Hai semua sosisnya Hai dan bagi Bunda yang baru menemukan channel saya minta tolong dukungannya untuk like subscribe comment dan share ke media sosial yang Bunda dan temen-temen punya terima kasih sebelumnya Oke sosis sudah kita potong semua ini ada bahan pelengkap Oke Bunda nah kita kocok telurnya Bunda saya pergunakan dua telur soalnya biar rasanya gurih dan nanti hasilnya juga lembut ya Bunda tambahkan dengan setengah bungkus kaldu ayam Hai terus kita parut satu siung bawang putih Bunda kalau pingin cepat juga boleh dihaluskan terlebih dahulu juga nggak papa ya Bunda nah kita kocok lepas saja telurnya Hai asal bumbu tercampur rata saja ya Bunda Hai kemudian Hai kita masukkan Hai cabenya parutan wortel Hai setelah itu juga campurkan daun bawangnya Bunda Oke kita kocok lagi Hai nah kemudian barulah kita masukkan sosisnya Bunda Hai setelah tercampur kita masukkan terlebih dahulu satu sendok makan tepung terigu nah kita pakai sendok saja untuk mengaduknya Bunda Hai 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 Oke sepertinya masih keenceran kita tambahkan lagi satu sendok makan lagi tepung terigu nah kita campurkan oke bunda setelah itu kita sisihkan ya bunda kita buat larutan untuk perkatnya bunda nah campurkan air aduk jangan sampai ada yang mengerindil oke kita aduk bunda kemudian kita sisihkan bunda nah sekarang kita ambil kulit pangsit kita potong jadi dua kulit pangsitnya seperti ini bunda perhatikan caranya ya bunda oke kita potong tepinya bunda nah seperti ini kita akan membuat mangkok-mangkok kecil dari kulit pangsit oke beri perkat ya bunda supaya nempel tidak lepas kalau kita goreng nantinya seperti ini bunda perhatikan caranya ya bunda oke sudah jadi nah seperti ini nah kita ulangi lagi ya bunda caranya supaya lebih paham lagi oke bunda perhatikan caranya ya bund nah bunda kerjakan sampai selesai kemudian panaskan minyak kita goreng kita isi dengan setengah sendok makan saja nah seperti ini bunda kita masukkan setengah minyak panas ya bund dengan api yang sedang saja jangan terlalu besar supaya matang merata kalau sudah kering balik oke seperti ini bunda kemudian angkat dan tiriskan nah sudah jadi bunda bunda perhatikan coba bentuknya cantik bunda lucu dan tes rasa tes rasa juga enak bunda rasanya crispy banget loh bunda rasanya ini untuk menjualnya kita kemas dalam mika seperti ini ya bund kita isi dengan tiga nah terus kita pakai atasnya dengan mayonnaise bunda oke wah tambah cantik ya bunda lengkapi dengan saus sambal oke bunda cantik banget rasanya juga gurih renyah crispy di luar lembut bunda rasanya gurih karena telurnya juga pas ya bunda enak banget silahkan dicoba bunda semoga laris manis tidak ख as 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 Terima kasih.